Hari ini penuh dengan pemikiran tentang bagaimana aku bisa memanfaatkan waktu yang terbatas untuk mengembangkan ide-ide yang ada. Pagi ini, aku merenungkan kapan aku bisa menganalisis tulisan-tulisan yang telah kutulis. Rasanya seperti ada banyak sekali ide yang ingin kugali, tapi waktu seakan tidak pernah cukup. Channel YouTube yang kubuat terasa terbengkalai, dan ide-ide konten baru hanya tersimpan dalam pikiran tanpa sempat direalisasikan. Menulis dengan pulpen Joy Keo di atas kertas licin selalu memberikan sensasi tersendiri. Aliran ide terasa lebih lancar tanpa ada rasa lelah, dan itu membuatku berpikir bahwa mungkin ada sesuatu yang bisa diolah dari sini menjadi konten yang menarik. Namun, bagaimana caranya? Di tengah renungan itu, pikiranku melayang ke anak-anak. Anak sulungku selalu penuh inisiatif, sementara anak keduaku semakin mandiri, bahkan mampu menahan sakit perutnya sendiri. Mereka tak lagi bergantung padaku seperti dulu, dan sebagai seorang ibu, ada kebanggaan tersendiri yang kurasakan. Kemudian ingatanku kembali ke rekaman video yang belum sempat ku edit di CapCut. Rencana awalnya adalah untuk membuat transkrip dan mengubahnya menjadi slide presentasi. Namun, waktu terasa begitu terbatas. Aku pun berpikir, apakah AI atau chat GPT bisa membantuku mentranskrip video YouTube tersebut? Mungkin aku bisa meminta abang untuk merekam intro dengan kalimat seperti, Aku hari ini akan membacakan jurnal harian seseorang. Atau, aku hari ini akan membacakan jurnal pembelajaran tesis seseorang. Waktu terus berjalan, sudah pukul 00.30, dan aku harus bergegas ke kantor. Saat menghadapi pekerjaan yang serius dan rumit, kadang aku memilih untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Dengan trik sederhana ini, masalah yang tampaknya besar seringkali bisa terselesaikan dengan lebih cepat. Aku juga teringat bahwa aku perlu menambahkan citasi dalam tesis. Di sela-sela pikiranku, muncul ide untuk bereksperimen dengan CapCut template yang sudah aku buat. Aku ingin mencoba menggabungkan analisa jurnal dengan konten Korea yang sudah aku split menjadi 1,8 detik. Semakin banyak video yang kuunggah, aku yakin bisa merekam dan menganalisisnya kembali. Aku merasa lebih nyaman menggunakan bahasa Indonesia untuk konten videoku. Bahasa kita bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk mengembangkan ide-ide yang selama ini hanya tersimpan dalam benak. Hari ini adalah bukti bahwa meski waktu terasa tidak pernah cukup, ide-ideku selalu menemukan cara untuk terus hidup dan berkembang.